Kelihat sendirilah kincelongnya, bener-bener putih putih putiharanya, sparklenya keluar semua NIK-nya cukup mudah karena untuk model ini sudah ada NIK dari 2017, 2018, dan 2019 Ini kita putar-putar aja karena Koko yakinnya masih sehat Ketauan dari fisiknya tadi kita cek Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino Dan hari ini Koko nggak lagi di Surabaya ya Jadi kita lagi di Solo, kita lagi jalan-jalan ke Solo Dan Koko bikinin Solo Series Dan besok lusa kita ke Semarang, kita akan rekam juga 2 mobil Semarang Series Jadi kali ini seriannya di Jawa Tengah Nah ini ada si RV Turbo, dia yang non-prestige Penasaran dengan dengar-dengar seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis Jadi memang kebetulan Koko ke Solo ini belum planning untuk bikin video mobil nih Tapi kebetulan tadi ketemu dengan kolega bisnis Eh jualin dong mobilnya Koko Mobil Sekarang bisa dapet mobil yang kita bisa bantu jual Sekaligus bisa ceritain nih ke para sobat semuanya Mumpung lagi jalan-jalan di Solo Sambil menyelam kita minum air Sambil kita ada ngurusin bisnis lain kita Sambil jualin mobil Oke CR-V Turbo Dia 1500 non-prestige Ini NIK-nya 2020 para sobat Jadi dia yang bisa termasuk Dibilang kalau dari sisi luarnya dia belum yang facelift Tapi NIK-nya cukup mudah Karena untuk model ini sudah ada NIK dari 2017, 2018, 2019 Dan ini salah satu yang termudah Karena setelah unit ini Harusnya pertengahan tahun 2020 Sudah masuk unit yang facelift Oke kita boleh ke kamera ikut keliling Nah ini kelihatan ya Barangnya sudah selesai di detailing Benar-benar bagus banget Dan enak banget Hari ini kita meskipun panas ya Ini pas jam 12 siang Persis matahari di atas kita Tapi ini kita dapat unit yang sudah di detailing Sudah di coating ini Jadi kelihatan sendiri lah Kinclongnya benar-benar putih Putiharanya Sparklenya Keluar semua Nah sebelum kita keliling Maupun kita lagi di depan Seperti biasa Kita buka dulu Di bagian ruang mesin Ruang mesin ini Selalu jadi Satu tolak ukur yang Standar penting lah Untuk mobil masuk di Hukum mobil Nah ini mesinnya 1500 cc turbo Seperti biasa Dan kita cek di bagian depan Flipitnya semua Dijamin Full sehat Bahkan bautnya pun Ori dari papan pabrik Putihnya masih Kentel banget ya Masih tebel Dan di bagian bullhead juga Semuanya sudah kukuk cek Dijamin aman Tidak ada bekas nabrak Katanya kan Jawa Tengah Solo Plat AD Nyetirnya kalem-kalem Jadi kemungkinan nabraknya Itu kecil Kalau dibanding Kukuk yang nyetir Oke Nah kilometernya juga Tidak tinggi ya Unit ini Ini 2020 Berarti sekarang Pemakaian Hampir 3 tahun Habis gini 2023 Ini Dia plat nomornya Februari Jadi nyala sampai Februari 2023 Besok Masih bisa dipakai 3-4 bulan Masih lumayan pajaknya Nah Pemakaian hampir 3 tahun Kilometer 38 ribu Nanti kita lihat di dalam Jadi Setahun itu Pemakaiannya dia Sekitar 12 ribu 13 ribu ya Pemiliknya ini Dan ini dari tangan pertama Unitnya Nah ditanya Mungkin banyak Sobatnya yang sering tanya Kok unit bagus-bagus Kilometer rendah Mungkin buat yang masih awang Kok mau kasih informasi Kok unit bagus-bagus Tahun muda Kilometer rendah Mobilnya katanya enak Tapi kok dijual Kenapa sih Pasti tako Gak bekas nabrak Pasti tako Gak bekas kecelakaan Bukan Karena Contoh aja cerita Kenapa ini dijual Karena memang pemiliknya Pengen beli Innova Cenix Selain siang Hari ini kita di tanggal 23 atau 24 November Baru aja launching Innova Cenix Oke Kita lanjut keliling Di unit ini Apalagi yang mau dijelasin Koko udah berkali-kali Masuk CR-V turbo Yang generasi ini Mau yang prestis Mau yang kayak gini Non-prestis itu Jadi Untuk ngobrolin teknis Interiornya Dimensi interiornya Leganya seberapa Sobat bisa langsung Cek di channel kita ini juga Koko Mobil Atau di Instagram Koko.Mobil TikTok Koko.Mobil Sering masuk CR-V ini Scroll ke bawah Nontonin disana Kalau ingin tahu Lebih detil Seputar CR-V turbo Sekalian untuk waktu scroll Jangan lupa Nyalakan tombol lonceng Dan juga Tekan tombol subscribe Biar gak ketinggalan Video-video yang kita upload 5-7 kali seminggu Jadi hampir Setiap hari Koko dan tim Usahakan untuk Menghibur Para sobat semuanya Oke Kembali lagi ke CR-V ini Full mulus ya Kelihatan Dari jognya Biasanya kalau udah sering Bawa barang ini Kelihatan baret-baret Karena gak bisa dibetulin Kalau sudah blue draw-nya Atau door trim-nya Di sebelah sini Panel-nya Ini full Bersih semua Benar-benar bagus Oke Jadi Gak banyak yang Koko bisa ceritain Mungkin kita langsung Mau coba Nyetir sebentar Di area sini Karena Koko yakin Kaki-yakinya juga sehat Tadi Koko sudah cek ke kolong Cek belokan setir itu Kaki-yaki semua Relatif benar-benar aman Kita sekarang masuk Starter Dan kita coba Taya jalan Let's go Oke Kita sekarang udah Di dalam interior-nya Kuncinya pun udah dikasih Ini ya Gini jadi kelihatan unit terawat Seperti biasa Start-stop CR-film generasi ini Cuman ada Yang pakai kunci itu Cuman di Yang 2000 CC Pernah di channel kita Dan langsung cepat banget Laku karena Waktu itu harganya Rp 360.000 atau Rp 350.000 Pak deal-nya Sekitar segitu harganya Nah Unit ini dibuka di harga berapa Sobat sekarang Kita cek di kolom deskripsi Di bawah youtube kita Atau kalau lagi nonton di Reels Di Instagram juga Di caption pasti ada Kita sudah cantumkan harganya Negonya Atau netnya Berapa sudah ada keterangan Dan kalau tertarik Lihat unitnya Unitnya posisi memang di solo Jadi kita bisa bantu Nanti gampang Mau di video call Sama pemiliknya juga Boleh Atau kalau para sobatnya Langsung memang di solo Atau kebetulan lagi main di solo Dan pengen lihat mobilnya Atau pengen beli langsung Juga bisa Nanti kita bisa aturkan semua Gampang deh Pokoknya unit posisi sih Sementara di solo ya Sampai hari ini Kilometer 38.000 Hampir di garangan pemakaian Setahun Sampai 13.000 Terus ada lagi Yang biasanya sobat Sering tanya itu adalah Pajak kok Pajaknya lupa kok Nah ini koko Sekarang berusaha Setiap rekaman Selalu koko ingat ya 5.970.000 Jadi 6.000.000 lah Kita bisa bilang Pajaknya 6.000.000 Ya Oke lah Untuk mobil harga segini Gak bisa dibilang Murah banget Tapi Ya kalau memang Mampu beli CRV Yang umurnya masih 2 tahun Ya harusnya Wajar banget ya Dengan harga segitu Nah ini kita puter-puter aja Karena koko yakin Yakinnya masih sehat Ketahuan dari fisiknya Tadi kita cek Kita kolong terus kita puter-ketirnya Itu kelihatan ya Dan ini juga Masih senyap banget Banyak pun tadi Tahunnya juga masih tembus Paprikan Jadi masih Sehat semua ya Kaki-kaki semua macam Gak ada yang tabrakan Kukus jajah tulangnya Nah jadi Buat para sobat yang memang Tertarik Atau pengen Mobilnya dibantu jual Dimana pun lah Nanti kita bisa aturkan Untuk video fotonya Seperti ini Di seluruh kota Di Indonesia Terutama Pulau Jawa Kita bisa aturkan Nanti ada tim kita Yang bisa take Yang penting memenuhi Tiga syarat Syarat yang pertama itu Koko gak mau Mobil yang bekas kecelakaan Sampai kena ke tulang Jadi Rangka depan Belakang Kanan kiri Atas bawah 6 atau 8 titik Itu kita pengecekan Kalau pemper pernah di cat Apa koko terus terang aja Wajar Karena Namanya mobil dipakai Kalau gak mau pemper di cat Yang mau beli Silahkan beli Di dealer mobil baru Gitu aja ya Kemudian yang kedua Ada PR itu Gak boleh Bekas interiornya banjir Jadi aku gak mau bekas interior banjir Kemudian yang ketiga Koko gak mau PRnya gak wajar Jadi PRnya harus wajar Baik secara administratif Biasanya berwajar Kan surat-surat Semuanya pasti Jangan sampai bodong Atau pajaknya terlalu mati Lama bertahun-tahun Kan menyusahkan yang bakal beli Kemudian Yang 3B itu adalah PR secara mekanis Jadi Aku gak mau Mesinnya Terlalu banyak Rusak Gak wajar dengan umrat Atau kilometernya Gitu sih para sobat CR-V turbo Non-Prestige 2020 Kilometer 38 ribu Alias 13 ribu Setahun Posisinya di solo Pajaknya juga masih nyala Sekitar 3-4 bulan ke depan lagi Harganya berapa Cek di kolom deskripsi Dan Sekali lagi yang menitip jual Titi beli Jangan laku-laku Langsung aja hubungi koko mobil Karena tadi yang aku jelasin semua Itu full gratis 0 rupiah Gak bayar sepser pun Nanti kalau mobilnya laku Cukup bantu-bantu Kasih koko dan tim Komisi ya Biar kita bisa ranim terus Menghibur para sobat di media ini Karena bikin media gini Juga perlu biayanya lumayan Setiap contoh seperti Pemilik CR-V ini Gak nanggung biaya iklan Di marketplace Di marketplace Koko yang iklankan Tim koko yang iklankan Biayanya kita yang nanggung Jadi kalau gak laku Kita gak akan Menagih sepser pun Dari para pemilik mobil Jadi Udah gak ada halangan Buat titip jual di koko mobil Langsung aja hubungi nomor WA Yang tertera sekarang di bawah See you next time Di mobil berikutnya Kita besok Carikan mobil lagi Di Solo Kalau bisa Atau yang di Sumarang Sudah pasti ada Terus tadi di jalan Kita rekam experience Tentang city hatchback Nanti bisa scroll ya Di video yang lain See you next time Para sobat